Hai tapi kadang-kadang kalau memang kita apa ya kita lari kepada diri kita sendiri apapun yang terjadi baik itu dari dalam maupun gambaran di luar yang bisa kita baca itu sama-sama sama jadi kan kadang-kadang kalau itu bisikan dari dalam ini apa ya gampang menerjemahkan itu tapi up untuk mendeteksi apakah ini asli atau tidak ini sulit asli apa tidak tapi untuk mendeteksi gampang untuk memahami tentu untuk mengurai mengertikan dari bisikan ini gampang Hai tapi mengetahui apa ini asli Hai dari dalam lurusnya atau ini terpengaruh oleh oleh apa imajinasi itu kan sulit dan gampang terkait ini bahkan bahwa setelah G20 G20 dibalik jadi itu ya Mbak Khadrat melihat nggak kira-kira 2023 itu Indonesia akan mengalami resesi yang sangat menakutkan seperti yang banyak menjadi bahan diskas di berbagai tempat para analis ekonomi sampai kemudian praktisi spiritual supranatural juga berbicara hal yang sama pengendangan Mbak Khadrat seperti apa kalau perang itu dihentikan terus berdamai antara Amerika Cina secara-cara terjadi jadi resesi itu yang paling menakutkan kan pangan kan ya pangan dan bicara ketahanan pangan itu sudah kita di gudangnya kalau akhirnya kita ini pernah ekspor beras ke Thailand ke Vietnam itu sudah ya karena kecelakaan aja itu karena kecelakaan tapi sebetulnya kita gudangnya pangan disini nah ini kalau nampak tilas di dalam Mojopahit awal itu ada cerita Mbak Rondo kuning itu Hai cerita Mbak Rondo kuning itu semacam legenda ya jadi cerita dongeng tapi kalau kita rasakan dengan dengan kalau kita pelajari teliti dengan metode kode baratnya kepetuk kalau kita dengan nampak tilas kita dengan rasa ini tokoh-tok Borodo kuning itu ada tujuh toko wanita dan apa mau coba itu ini yang bergerak untuk tim untuk ketahanan pangan sehingga dari sawah ladang menjadi sawah dari pertanian ladang jadi tadi penyelesaian itu ini ketahanan pangannya karena waktu itu sudah goyang ke pangan itu tadi tidak cukup akhirnya timbullah sistem irigasi persawahan itu itu ketahanan pangan jadi nanti kalau 2023 saya rasa ketahanan pangan itu tergantung kita jadi potensi resesi itu sebenarnya kecil sekali bagi Indonesia karena soal pangan itu kita melimpah kudangnya gitu ya seperti hanya di desa acara desa mencari uang sulit tapi cari pangan itu guampah benar-benar iya guampah benar-benar dan Eropa dan lain sebagainya terbalik kan ya cari uang gampang cari pangannya sulit tapi sekarang mereka lagi resesi serius Pak gitu ya iya inggris betul ya jadi masuk akal juga kemudian nanti Indonesia ekonominya top five begitu ya top three gitu banyak alasan gitu ya untuk sampai di level situ gitu karena sumber daya alam dan lain sebagainya terus ini kalau dari perspektif pandang bahkan sendiri mungkin nggak Jokowi mau sampai di tiga-tiga priode kira-kira dia akan mau nggak mau tapi dia punya menjago yang akan menjabungi dan yang dijago sama Pak Jokowi itu kalau menurut siklus dia akan menggantikan dirinya kelak begitu oke 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 artinya sesuatu fondasi yang sudah ditanamkan beliau itu tidak akan di rusak lagi tidak akan diubah lagi jelas orang yang ini sangat dipercaya sangat dipercaya sangat dipercaya yang berbudan tidak salah yang berbudan salah ya oke 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 nah ini mbah jebakan-jebakan spiritual ini perlu diluruskan sekali lagi karena sekarang banyak orang itu rame-rame membahas hidup di berbagai tempat gitu kan orang kadang nggak merasa dirinya sakit datang saya disampai siapa disampai siapa menjamur kayaknya nih orang-orang yang mungkin merasa diberikan kobia khusus gitu ya sama Tuhan bisa perangkatin melawan sukma-sukma di konsantret dipanggil dan lain sebagainya dan seterusnya saya ingin ini dikupas dikaitkan dengan ilmu kasampurna Jawa mungkin dengan pikiran juga dan mentalitas rakyat kita yang mudah sekali untuk kemudian tertarik dengan hal-hal yang menurut saya mohon maaf itu irasional pripun ya kalau saya menanggapinya seperti ini pertama yang saya sampaikan bahwa saya belum memiliki kekuatan daya kekuatan pikiran dan sebagainya yang tinggi ya jadi masih walaupun sudah tua tetap belajar dan berusaha lebih belum sampai tinggi semacam itu cuma betul tadi Mas Jendral mengatakan yang khawatir nanti masyarakat terpengaruhkan terpengaruh bahwa dimana-mana santet itu di otaknya begitu ini yang yang berbahaya yang berbahaya jadi seperti hanya bahaya tentang apa ya tombok nomor apa ya nalu itu kan merubah mindset orang jadi nggak rasional lagi itu karena karena meramal itu itu kan nggak rasional meramal itu masa sekarang ya ada ada kertas isi ramalan macam-macam gambarnya disitu ada gambarnya genta kalau cek iya terus genta ini kalau kalau secara akal logis ya Oh genta ini berarti Oh ini gereja Oh ini bel orang jual es Oh ini bel sekolahan tapi enggak ini bunyikan ting ukur kepiting yang keluar ini ini kan ya bahaya kan itu jadi apa ya apa istilahnya bukan nalu nalu itu sekarang istilahnya apa itu togel togel ya itu bahaya itu karena sudah membuat mindset orang rusak itu yang saya paling berbahaya kan itu semuanya dengan ini isu pandet itu ya terus orang itu menjadi ketakutan nah ketakutan ini yang yang berbahaya ya apalagi saya juga mungkin emang nanggap mu dewi saya menjadi ketakutan sebab saya tidak berhormu tinggi kan itu itu yang itu jadi itu yang yang dikhawatirkan kan iya dari tadi kan kita lumayan ini cukup cukup banyak diskusi soal apa tuh namanya akal kekuatan pikiran dan lain sebagainya ada nggak satu kasus yang itu dialami Mbah Khatot sendiri gitu mendaya gunakan kekuatan pikiran dan kemudian ada sebuah keajaiban ketika kemudian ada saya pengen ini menjadi apa ya transformasi eksperien yang cukup penting untuk kemudian ditiru oleh adik-adik kita teman-teman kita sahabat kita semuanya begitu bahwa ternyata kekuatan pikiran itu bukan nombong kosong ada nggak semacam kekuatan pikiran yang pernah misal dialami Mbah Khatot sendiri gitu wah aku gimana mungkin mengatasi kesulitan apa gitu pas sakit apa atau atau gimana itu pengalaman nyata gitu bagaimana Mbah Khatot mendaya gunakan kekuatan pikiran kekuatan pikiran itu menjadi apa yang jadi sebetulnya kekuatan pikiran sendiri belum final belum final ya jadi yang penting seperti halnya begini apa sih ciri-ciri orang kacampurna itu berhasil ya udah sulit jawabannya dibalik aja ciri-ciri dari orang yang kacampurna belum-belum berhasil ini lebih gampang ya gimana gimana karena gitu enggak itu contoh terus apa sih ciri-ciri orang kacampurna bukan kacampurna ciri-ciri orang kacampurna itu apa waduh jangan lebih dibalik aja cirinya bukan kacampurna itu apa itu lebih gampang nah demikian juga tentang kiram itu tadi bahwa ciri-ciri dari dari orang yang lebih pada ke ini pengalaman pribadi barangkali ya itu Hai saya lebih anu banyak mengalami eh apa ya apa ya saya jadinya kalau ditanya seperti ini lupa lupa apa yang yang pernah saya alami apa yang pernah saya alami karena nggak biasa menceritakan diri sendiri iya 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 tapi kadang-kadang kalau memang kita apa ya kita lari kepada diri kita sendiri apapun yang terjadi baik itu dari dalam maupun gambaran di luar yang bisa kita baca itu sama 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 jadi kan kadang-kadang kalau itu bisikan dari dalam ini apa ya gampang menerjemahkan itu tapi untuk mendeteksi apakah ini asli atau tidak ini sulit asli apa tidak ini bisikan itu tapi untuk mendeteksi gampang untuk memahami itu untuk mengurai mengertikan dari bisikan ini gampang tapi untuk mengetahui apakah ini asli dari dalam lurusnya atau ini terpengaruh oleh oleh apa imajinasi itu kan sulit nggak gampang tapi kalau lewat alam ini sama saja alam itu nggak bohong iya iya alam nggak bohong mesti asli tapi menerjemahkannya sulit oh iya iya menerjemahkan sulit oke oke nah itu terbalik kemudian ini mbah apa ada nggak parameter bahwa eh meditasi seseorang atau semedisi seseorang itu sudah berhasil gitu parameternya apa gitu iya ada nggak ada ya iya di balik aja aja yang berhasil yang bagaimana ini gampang gampang jadi kalut pikirannya kalut oke pikirannya kalut iya ya berarti yang tenang ya bagaimana tenang itu kan sulit iya bener-bener iya pelawannya aja yang kalut iya iya nggak jontrung gitu ya iya nggak jontrung iya kemana-mana gitu ya merungsung dan lain sebagainya gitu nah terus ini hening hidup yang meditatif gitu ya hidup yang meditatif kalau tadi kan ee kalau ini kan sudah umum apa itu namanya semedi terus bisa mencapai hening ngatur nafas dan lain sebagainya sadar sadar parameternya ee orang-orang semedi itu berarti ya jangan sampai lepas kontrol dia harus nantiasa sadar terus ya pak ya iya meskipun sadar itu ee bisa sampai tertidur gitu iya iya ee terus ketika tertidur itu sering mendapatkan pencerahan atau yang namanya mimpi gitu dan terkadang mimpi itu sering menjadi kode yang valid dalam hidup seseorang kenapa bisa begitu orang yang tidurnya lepas jendeng tertidur tidak mimpi kalau mimpi itu berarti ada artinya jarang mimpi oh kalau sampai mimpi itu bertunjuk pasti ada artinya iya karena tidurnya kan tenang nah tenang jadi kalau mimpi itu bertunjuk jarang mimpi iya 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 terus kalau misalnya hidup yang meditatif gitu ee barangkali minta tolong diterjemahkan secara real bah kira-kira bagaimana mba hidup yang meditatif itu hening serasa hening terus itu seperti apa gambarannya ya fokus pada apa yang dihadapi mbak sender ngomong saya harus mendengarkan oke 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 nah itu ya jadi bukan bergurau lain tidak kok kemudian terus menikmati nafas begitu bukan mba enggak beda ya kecuali enggak ada kegiatan oooh dari kegiatan fokus iya fokus terhadap apa yang dikerjakan sekarang sepertinya begini ya contoh ya orang itu ingin diam di satu tempat yang sepi oke tapi kuantitas dan kualitas heningnya itu minim mulai dimulai katanya jam 10 ya sampai jam 3 pagi ya itu berapa jam katanya 5 jam atau 10 jam ya nah dalam 10 jam ini berapa lama dia itu fokus berapa lama dia itu pikiran enggak fokus lebih banyak enggak fokusnya he he bener deneng kok meneng terus sekarang ya bukan saya memiyak orang yang merokok ya merokok lebih fokus gitu iya karena lebih menikmati iya iya nah juga ada seperti ini orang itu petunjuknya kamu harus diam sendirian selama ee 7 hari tiap malam mulai jam 9 sampai jam 3 pagi he he nah supaya kamu itu fokus ini saya bekali kelingsi he he kelingsi itu bijinya asem iya 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 itu satu tumbuh ya isinya berapa itu misalnya 5 ribu atau 10 ribu he he nah kamu di tempat yang sepi di tanah di bawah tanah leparkan itu leparkan terus pilih satu persatu ini fokus loh ini terus saya pikir apa gunanya apa manfaatnya hati-hati fokus he he ternyata sampai jam 3 pagi baru selesai jadi berarti fokus ya he he tidak berpikir lain jumlahnya persis sekian puluh ribu daripada yang ngelamun akan ngelamun ini dibang fokus ya he he nah ini kan gambaran iya iya bahwa fokus itu sebetulnya sangat penting untuk kejiwaan oke nah Mbak Karut masih ada materi gak? kalau enggak saya pertanyaan terakhir enggak ya enggak ya satu pertanyaan terakhir Mbah apa yang harus dilakukan oleh PSSI supaya Indonesia bisa masuk piala dunia timnas Indonesia bisa masuk piala dunia apa pikiran orang tua dari Panjendengan sumbang sih untuk untuk PSSI supaya pemain-pemain kita kualitasnya bisa seperti Jepang Korea bisa masuk piala dunia nah ada ini ada dua itu ya jadi satu ya latihan yang bagus ya biasa itu ya iya 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 sekarang Asia Timur he he itu kan orangnya foto tubuhnya kena kecil iya dibandingkan dengan Eropa dan sebagainya itu orang Eropa kan besar-besar iya 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 otomatis harus punya anu kan punya bila diri oke jadi orang yang tubuhnya kecil soalnya besar kita harus punya bela diri nah bela diri itu akan menambah rasa percaya diri oke oke jadi keseberatan itu harus dilatih bela diri terserah apa itu hmm apalagi bela diri itu di samping teknik bela diri juga kekuatan sehingga menghadapi lakon yang besar-besar tidak gentar buktinya apa buktinya Asia Timur yang berhasil masuk itu kan orang lain punya bela diri jina dengan kunfunya kurya dengan tegwondo iya 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 jepang jepang dengan karate nya itu kan punya nah kita kan punya entah misal tidak silah tidak dilatihkan nah ini kan membuat kalau sudah tidak percaya diri otomatis mindset kita ini rusak sudah oke 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 kalah sebelum perang hmm kalah sebelum perang banyak gitu di ring di sasana iya apa itu namanya tarung bodohnya tinggi besar terkalah sama yang kecil-kecil karena ada banyak ya viral dimana-mana gitu ya dan juga dilatih ening ini kesempatan dilatih ening sebelum dan ening terus dilatih mau main ening sehingga fokus enggak maksudnya gimana latih ening disuruh diam dulu atau seperti apa iya sebelum sebelum berlatih sebelum bertanding ening dulu iya ening sehingga pikiran set bangun dia fokus pada lapangan ini enggak berpikir lain oke 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 keren 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 jadi punya bekal beda diri dan punya bekal hening esensi dari beda diri itu sebenarnya apa pernapasannya atau gimana iya ter anda iya kepercayaan diri itu iya faktornya itu tarungnya itu iya iya sebab bola lawan dan kawan kan kumpul iya iya benar benar mudah terjadi benturan ini ini siap mereka siap yes iya sorry sorry Tanya sambil nonton Piala Dunia Dengan cara itu Kemungkinan ada ya Baya Bisa masuk Piala Dunia Oke Terima kasih banyak Sudah bicara banyak hal